Sebelum pasca, Razia, Gepeng, dan ODGJ kembali berkeliaran di jalanan Kota Ambon. Gelandang dan pengemis atau Gepeng, serta orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ, masih berkeliaran di jalanan Kota Ambon selasa 29 Agustus 2023. Padahal pada pertengahan Juli 2023, Dina Sosial Kota Ambon mengadakan Razia Dadakan bagi gelandangan pengemis atau Gepeng, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, dan pekerja seks komersial atau PSK. Pantauan Tribun Ambon.com sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Di jalan Sam Ratulangi depan kawasan perbelanjaan Ambon Plaza, terdapat dua pengemis. Tak jauh dari lokasi, seorang ODGJ sementara berjalan di tepi pembatas jalan. Aktivitas mereka pun menjadi keresahan warga. Seorang warga Gloria Sita Niapesi berharap agar pemerintah Kota Ambon melalui Dina Sosial dapat memperhatikan hal tersebut, agar aktivitas para gelandangan tidak mengganggu wajah Kota Ambon. Diberitakan sebelumnya, Dina Sosial atau Dinsos Kota Ambon dalam waktu dekat bakal gelar Razia Dadakan bagi gelandangan pengemis atau Gepeng, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, dan pekerja seks komersial atau PSK. Hingga berita ini diterbitkan, PLT Kepala Dinsos Ambon Enrico Matita Putih soal dikonfirmasi tribunamu.com belum membalas pesan WhatsApp. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!